dan apa sih yang bisa kita lakukan pada saat resesi itu. Ijinkan saya untuk men-share screen karena saya menyiapkan presentasi supaya lebih gampang dilihat. Oke, jadi yang pertama adalah kita mau lihat dulu bagaimana keadaan di global ekonomi kita, di global ekonomi bagaimana. Terus Indonesia sendiri bagaimana update ekonominya, terus resesi itu apa sih, dan yang terakhir apa yang dapat kita lakukan selama resesi. Saya menyiapkan presentasi dalam bahasa Inggris karena waktu terakhir saya sharing di Indonesia Society itu, saya presentasi dalam bahasa Inggris. Tapi tadi sebelum acara ini dimulai, saya bertanya ke Butasya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan beliau bilang karena seluruh peserta hari ini adalah orang Indonesia, mungkin lebih enak kalau pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah kalau pakai bahasa Indonesia. Lebih enak saya menyampaikannya. Oke, yang pertama kita lihat dulu keadaan di global ekonomi. Yang pertama, kita memang sangat terpengaruh oleh COVID. Pandemi COVID yang mulai sebenarnya, mulai itu adalah pada tanggal 31 Desember 2019, Cina melaporkan ke WHO, makanya namanya COVID-19, bukan COVID-20. Tapi Cina baru mendeklare secara umum pada pertengahan Januari 2020. Dan ini kalau kita lihat sekarang, memang sampai kemarin jumlah COVID yang positif seluruh dunia itu sudah hampir 30 juta orang. Dan negara yang menjadi pemenang, maksudnya mempunyai kasus COVID positif yang tertinggi itu adalah Amerika, India, dan Brazil. Dan Indonesia sekarang ada di posisi 23. Pada awal-awal sekitar bulan Maret atau April, posisi kita itu masih posisi ke-30 sekian. Tapi makin lama makin naik-naik, dan kita sekarang di posisi 23. Dan kalau di antara negara-negara ASEAN, kita adalah merupakan yang tertinggi. Jadi di sini saya list beberapa, sampai 15 besar, dan Indonesia adalah yang ke-23. Dan kalau kita lihat perkembangan COVID dari hari ke hari, ternyata kalau kita lihat dari, ini adalah kumulatif, jadinya perkembangan COVID dari hari ke hari sampai tanggal 8 September, kita lihat ada beberapa negara yang sudah mulai, jadi sudah sempat turun, terus naik lagi. Itu kita bilangnya adalah mereka masuk ke second wave dari pandemi ini. Tapi ada negara yang masih naik, seperti Indonesia, dan India dan Indonesia, dan itu, jadi kasus COVID-nya belum pernah turun, jadi naik terus. Brazil juga begitu, dan Brazil ini juga agak unik, karena kalau kita lihat fluktuasi kasus positif tiap harinya itu naik turun-naik turun. Sedangkan kalau China dan Thailand, ini adalah dua negara yang berhasil menekan kasus positif COVID-19 di negaranya. Sedangkan Malaysia itu juga sudah pernah ada second wave, tapi sekarang sudah berhasil diredam. Nah, sebenarnya bagaimana sih impact atau dampaknya COVID ini ke perekonomian? Saya menyaduk dari bukunya Baldwin, dia menulis buku ini di awal-awal COVID, beliau mengatakan bahwa COVID ini itu menyerang seluruh sistem perekonomian. Jadi, kalau kita lihat di sini ada bisnis sektor, ada pemerintahan, ada household, rumah tangga, dan juga financial sector. Jadi, awalnya COVID itu menyerang bisnis sektor dan juga household. Ini yang membedakan krisis saat ini dengan krisis-krisis sebelumnya. Kalau krisis sebelumnya, di mana krisis finansial, hanya finansial, biasanya household itu adalah yang terakhir terkena dampak COVID, mereka dampak krisis. Sebelumnya menyerang dulu perusahaan besar, financial sector, baru kemudian ke rumah tangga. Tapi di pandemi konflik ini, yang pertama terkena justru rumah tangga. Jadi, pada saat COVID itu kan terjadi pembatasan mobilitas. Orang tidak boleh bekerja, tidak boleh keluar rumah, segala macam. Dan akhirnya rumah tangga, orang-orang atau rumah tangga itu juga harus stay di rumah dan beberapa yang dari kita tidak bisa memperoleh pendapatan. Karena hanya bisa mendapatkan uang kalau dia keluar rumah. Nah, jadi kita bisa bayangkan sektor-sektor informal itu yang pada krisis-krisis sebelumnya merupakan cushion atau jadi bantal dari krisis, pada krisis yang sekarang ini justru sektor informal itu yang pertama kali terkena. Mereka tidak bisa melakukan kegiatan ekonominya. Jadi, COVID ini menyerang baik bisnis besar maupun juga rumah tangga. Dan akhirnya akan menyebabkan, menyerang juga finansial sektor dan akan menyebabkan bank krisis. Dan ini yang sekarang, ini adalah yang paling dikhawatirkan. Karena kalau sudah sampai ke bank krisis, biasanya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dan itu akan menyebabkan keadaan ekonomi makin lama makin membulu. Nah, kalau kita lihat, sektor real yang pertama kali terkena dampak COVID, kita bisa lihat ini PMI itu adalah Production Manager Index. Itu adalah salah satu indikator yang dipakai untuk melihat apakah suatu perekonomian itu ekspansi atau kontraksi. Melakukan kegiatan bisnis atau dia berhenti atau bahkan mengecil ekonominya. Garis yang 50 yang merah itu adalah benchmarknya. Kalau dia di atas 50, PMI-nya, berarti ekonomi itu masih ekspansi, masih ada kegiatan ekonominya. Tetapi kalau misalnya dia di bawah 50, berarti kegiatan ekonominya itu melakukan terjadi kontraksi. Jadi ada perlambatan di ekonomi. Dan kita lihat, PMI Global pada bulan April mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu ke angka sekitar 40. Sementara sejak itu kembali sekarang di bulan Agustus, ini angka terakhir adalah angka bulan Agustus, kita lihat bahwa hampir semua, PMI di hampir semua negara itu mengalami perbaikan. Apakah itu secara global, di Amerika, di Cina, maupun di EU. Jadi memang kita sudah melihat ada sedikit perbaikan dalam sektor real. Nah, COVID itu tidak hanya mempengaruhi sektor real, tetapi juga mempengaruhi sektor finansial. Dan ini kita bisa lihat bahwa baik nilai tukar maupun indeks di pasar modal, dua-duanya mengalami perlambatan. Jadi ini adalah indeks perubahan nilai tukar. Kalau dia negatif, berarti nilai tukar atau mata uang negara-negara ini melemah dibandingkan US dollar. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia memang nilai tukarnya yang paling dalam atau paling mengalami perlemahan. Yaitu dari awal tahun sampai sekarang itu depresiasinya adalah sebesar 7,31%. Sementara untuk indeks di capital market, kita sosolah, tidak terlalu dalam dan tidak juga tidak terlalu bagus. Salah satu yang menyebabkan indeks di Indonesia ini masih dengan posisi yang tidak terlalu dalam penurunannya adalah sekarang banyak investor baru di pasar modal, terutama investor domestik. Investor domestik ini adalah yang berasal dari pengusaha yang tadinya melakukan usaha, tapi karena dia melihat bahwa ekonomi sekarang lesu, akhirnya dia menghentikan usahanya, berarti kan dia punya kelebihan uang. Nah kelebihan uangnya itu dipergunakan untuk investasi di pasar modal. Tetapi investasi di pasar modalnya ini bukan untuk tujuan jangka panjang, tetapi lebih untuk mendapatkan gain. Jadi kalau misalnya ada perubahan harga, kalau harga sahamnya lagi naik sama dia dijual, kalau harga sahamnya lagi turun dia beli. Jadi mereka cuma mengambil perbedaan dari harga. Dan kalau kita lihat di quarter 2 ini memang pertumbuhan ekonomi beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam. Indonesia sendiri mengalami kontraksi sebesar minus 5,32. Jadi ada perbedaan antara ekonomi yang melambat dan ekonomi yang kontraksi. Kalau kontraksi itu bahkan kita mengecil ekonominya. Dengan cara gampangnya adalah kita mengecil ekonominya. Dan yang kita lihat misalnya India, quarter 1 itu dia masih positif, tetapi di quarter 2 ini ekonominya kontraksi hampir 24%. Karena memang di India pada saat mereka melakukan lockdown, hampir seluruh kegiatan ekonominya itu terhenti. Itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonominya di quarter 2 itu turun secara drastis. Itu adalah gambaran secara global. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Kasus COVID di Indonesia juga memang terutama 3 minggu terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dan kalau kita lihat kasus COVID di 5 provinsi terbesar, yaitu DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat sharing dari PDB daerahnya dia, itu ternyata secara total itu 57% dari PDB Indonesia itu ada di 5 provinsi ini. Jadi kita bisa bayangkan kalau kegiatan ekonomi di 5 provinsi ini menurun, karena adanya PSBB, maka GDP untuk Indonesia secara keseluruhan juga akan mengalami penurunan yang drastis. Dan itu memang terbukti di quarter 2 tahun 2020 ini kita kontraksi sebesar minus 5,32. Kalau kita lihat secara snapshot bagaimana kondisi ekonomi Indonesia, kita lihat bahwa ekonomi secara pertumbuhan ekonomi kita kontraksi minus 5,32. Dan sektor yang mengalami kontraksi paling besar adalah transportasi dan akomodasi. Ini bisa dijelaskan memang pada saat PSBB, kita tidak boleh pergi ke mana-mana, jadi sektor transportasi itu yang mengalami dampak paling besar. Apakah itu transportasi melalui darat, laut, udara, itu semua mengalami penurunan, karena tidak ada pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Demikian juga dengan akomodasi dan makanan minuman. Ini juga mengalami penurunan yang sangat dalam. Karena kita tahu pada saat PSBB orang tidak bisa ke mana-mana, berarti pariwisata, akomodasi, hotel, segala macam, itu juga agak terhenti kegiatannya. Kalau PMI, tadi Pursuing Manager Index kita, ini mengalami peningkatan dari bulan Juli ke Agustus. Jadi mulai ada sedikit perbaikan di bulan Agustus. Sedangkan di fisika kita juga mengalami kenaikan, trade balance kita juga mengalami surplusnya meningkat. Tetapi surplus dari trade balance ini belum tentu sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena trade balance surplus itu bisa karena kenaikan eksportnya lebih besar daripada kenaikan import, atau penurunan importnya lebih besar daripada penurunan eksport. Dua-duanya ini bisa menyebabkan surplus neraca dagang kita meningkat. Kalau trade balance-nya itu meningkat surplusnya karena eksportnya naik lebih besar daripada import yang naik, it's okay. Berarti kenaikan surplus ini adalah sesuatu yang bagus buat ekonomi kita. Tetapi kalau misalnya surplus dari neraca dagang ini adalah karena penurunan import kita lebih dalam daripada penurunan eksport, ini sebenarnya adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Jadi perhatikan, kenapa? Karena ekonomi Indonesia itu sangat tergantung dari import. Jadi pada saat importnya turun sekali, berarti pertumbuhan ekonomi ke depan itu bisa jadi akan makin melambat. Karena tidak ada sumber apakah itu barang modal atau barang setengah jadi yang dipakai untuk manufacturing. Jadi kalau kita melihat angka surplus perdagangan, kita perlu menggali lebih dalam apa penyebabnya. Karena belum tentu surplus perdagangan itu adalah sesuatu yang membutuhkan buat ekonomi kita. Berita bisa dijelaskan, nilai tukar mengalami perlambatan atau pelemahan. Inflasi terus mengalami penurunan. Ini juga bukan sesuatu yang baik untuk perekonomian. Karena inflasi yang menurun ini bisa juga disebabkan karena daya beli masyarakat yang turun. Akhirnya kalau daya beli masyarakat turun, maka harga turun. Makanya terjadi deflasi. Kita sudah mengalami deflasi dua kali berturut-turut, yaitu pada bulan Agustus dan Juli kemarin. Dan ini merupakan suatu indikasi bahwa daya beli masyarakat mengalami perlemahan di dua bulan ini. Selain itu, yang agak sedikit membaik adalah retail sales kita. Penyularan retail kita masih turun, tetapi penurunannya tidak sedalam pada bulan sebelumnya. Kalau kita misalnya sekarang kita lihat di GDP itu apa sih yang turun paling jauh. Sorry, ini ada typo, harusnya Q2 2020. Ternyata kalau kita lihat, household dan investment ini mengalami penurunan yang sangat dalam. Dua komponen ini adalah motor dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka penurunannya sangat jauh. Demikian juga kalau kita lihat sektor-sektornya. Yang paling jauh tadi adalah transportasi dan juga akomodasi dan beverages. Kalau kita lihat, sebenarnya sektor yang paling besar kontribusinya itu adalah manufacturing, agriculture, trade, dan construction. Ini adalah empat sektor terbesar yang menjadi andalan perekonomian di Indonesia. Dan hampir semua sektor ini mengalami penurunan kecuali sektor pertanian. Sektor pertanian ini menarik karena ternyata seperti di Bali, sektor pertaniannya meningkat. Karena apa? Ternyata pekerja yang tanya bekerja di sektor pariwisata di Bali, mereka kembali ke desa dan memberikan kontribusi ke sektor pertanian. Makanya sektor pertanian di Bali mengalami peningkatan, bukannya penurunan. Dan sejak bulan Juni, pemerintah melakukan relaksasi terhadap PSBB. Dan ini tercermin dari mobilitas indeks-mobility index yang di-capture oleh Google Mobility Index. Jadi mereka melihat dari HP yang kita pakai, itu kan kalau Google-nya kita aktifin share location, berarti kan Google itu bisa tahu kita ada di mana. Jadi dia men-track bagaimana mobilitas orang-orang di Indonesia sejak bulan Maret sampai saat ini. Kita lihat memang pada begitu PSBB dilaksanakan terjadi lonjakan untuk orang yang stay di residensial. Dan terjadi penurunan yang sangat drastis untuk transit station. Karena kita tahu banyak waktu itu KRL, Transjakarta, segala macam diperhentikan operasinya, makanya turunnya paling jauh. Demikian juga dengan workplace, untuk retail juga sama, terjadi penurunan. Tapi sejak PSBB dilonggarkan, mulai terjadi kenaikan walaupun belum balik ke posisi sebelum PSBB. Nah mobilitas ini juga tercermin dari Google juga, pada saat mulai PSBB, maka searching untuk travel atau tiket dan juga untuk akomodasi hotel atau villa itu turun drastis. Dan mulai mengalami kenaikan lagi pada saat PSBB mulai dilonggarkan. Demikian juga dengan penjualan yang lain, penjualan mobil, penjualan semen, itu sempat turun drastis. Kalau kita lihat, untuk semua merek, Toyota, semua itu, mereka mengalami penurunan yang sangat drastis sampai bulan April, sampai bulan Mei. Baru mulai Juni-Juli itu mulai mengalami kenaikan. Demikian juga dengan penjualan semen. Turun drastis sampai bulan Mei, dan pada bulan Juni mulai mengalami peningkatan. Retail, salah satu indikator yang kita pakai adalah penjualan di S-Hardware. Jadi kenaikan penjualan dari bulan ke bulan itu, kita bisa lihat di bulan Mei, Juni-Juli itu mulai mengalami peningkatan rata, baik di Jakarta, Jawa, maupun luar Jawa. Properti juga demikian. Sempat turun sampai bulan Mei, tetapi bulan Juni-Juli mulai mengalami peningkatan lagi. Jadi, sampai bulan Juli sebenarnya sudah ada tenensi positif bahwa perekonomian kita sudah mulai bergerak lagi. Nah sekarang, apa sih resesi itu? Karena kan orang kan mulai bilang, oh kayaknya ini Indonesia mau masuk resesi nih, kita harus siap-siap Indonesia mau masuk resesi. Apa sih sebenarnya resesi itu? Resesi itu sebenarnya adalah, kalau secara definisi itu adalah penurunan yang signifikan dari kegiatan ekonomi secara umum pada suatu daerah. Nah biasanya resesi ini dilihat atau salah satu indikatornya adalah ada kontraksi di PDB dalam dua kuarter beturut-turut. Jadi kalau kuarter satu dia masih positif, kuarter dua dia negatif, itu kita belum bisa bilang bahwa itu resesi. Tapi kalau di kuarter ketiganya negatif lagi, itu berarti kita secara teknikal kita masuk ke resesi. Namun resesi itu juga sebenarnya kita tidak perlu mengatakan kita mau resesi atau enggak. Karena sebenarnya biasanya resesi itu adalah self-fulfilling. Maksudnya apa? Kalau kita takut dengan, ah jangan-jangan besok resesi. Nah itu kadang-kadang biasanya malah resesi itu benar-benar kejadian. Kenapa? Karena biasanya kalau orang udah mulai bilang, wah kita kayaknya mau resesi. Terus kita jadi kan agak sedikit panik gitu ya. Waduh kalau resesi kita ngapain ya? Jadi berarti kita jangan mengeluarkan uang ya, mending uangnya kita simpan aja ya. Kita nggak usah melakukan kegiatan apa-apa ya, toh nanti resesi segala macam. Dan akhirnya pemikiran-pemikiran seperti itulah yang akhirnya menyebabkan resesi itu benar-benar terjadi. Jadi yang perlu diperhatikan makanya kadang-kadang kita, analis atau ekonomi itu, kita tidak akan mengatakan resesi kalau memang belum benar kejadian resesi. Kenapa? Tadi karena self-fulfilling itu. Kita takutnya, begitu ada yang bilang bahwa kita mau resesi, orang-orang mulai bereaksi, malah mempercepat resesi itu terjadi. Nah sekarang dengan definisi seperti ini, dua quarter berturut-turut PDB ini, PDB suatu negara mengalami kontraksi atau penurunan. Jadi kalau misalnya kita lihat data ini, negara mana nih yang sebenarnya sudah resesi? Yaitu negara-negara yang sudah dua quarter berturut-turut, pertumbuhan ekonominya negatif. Jadi kita bisa lihat kalau dari grafik ini, yang dari Jepang ke kiri ini, ini adalah negara-negara yang sudah mengalami resesi. Karena dia dua quarter berturut-turut, dia sudah negatif. Sementara yang ke kanan ini, seperti India, Malaysia, Amerika, Indonesia, Vietnam, dan Cina, itu tidak mengalami resesi. India itu walaupun quarter dua itu dia turunnya jauh banget, sampai minus 24%, tapi karena quarter satunya dia masih positif, berarti India sampai quarter dua ini dia belum mengalami resesi. Demikian juga dengan Indonesia. Quarter pertama kita masih positif, 2,97. Dan quarter kedua kita memang kita kontraksi jadi 5,32. Tapi karena baru satu kali kita negatif, berarti kita belum masuk resesi. Vietnam yang hebat, sampai quarter dua ini pun dia juga belum mengalami kontraksi ekonominya. Dan Vietnam juga kasus positif COVID-nya juga terendah. Jadi mereka sangat disiplin dengan protokol kesehatannya. Nah kalau Cina, dia di quarter satu dia sudah turun jauh sekali, karena kan di mereka duluan ya, Cina itu mengalami dampak dari COVID-nya duluan, karena dia mulai dari awal Januari, sementara negara lain itu baru mulai di Maret. Jadi dia quarter satu, dia drop-nya jauh 6,8, tetapi di quarter dua dia sudah bisa bunch back, sudah bisa kembali sehingga pertumbuhan di quarter duanya itu jadi 3,2. Jadi negara-negara yang kiri ini sampai quarter dua kemarin belum resesi, tapi yang sudah resesi, yang kanan yang belum resesi. Terus bagaimana dengan Indonesia? Kita tahu bahwa quarter satu kita masih positif, quarter dua kita negatif. Nah quarter tiga bagaimana? Menurut perhitungan yang kami lakukan di DRI, unfortunately quarter tiga kita masih negatif, minus 1,16. Baru nanti di quarter empat pertumbuhan kita sudah positif, dan di tahun 2021 kita positif semua. Nah karena ini dua quarter betul-betul sudah negatif, berarti kita resesi nih ya, mulai nih panikkan, oh kita mau resesi nih, gimana nih kita ininya. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau kita ketakutan kita akan resesi, ini kemungkinan bukan cuma minus 1,16, tapi mungkin lebih rendah lagi, karena reaksi atau bahkan nanti di quarter empat yang menurut perkiraan kita sudah bisa positif, tapi karena kita takut dengan mau resesi, akhirnya pertumbuhan ekonomi di quarter empat itu malah turun lagi. Jadi, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan kalau ternyata di quarter tiga ini memang kita resesi? Quarter tiga itu berarti dari mulai Juli, Agustus, September. Berarti kita sudah melalui kan quarter tiganya. Tapi kalau misalnya di sekarang ini kita percaya bahwa kita sudah resesi dan ke depannya kita tidak melakukan apa-apa, itu bisa menyebabkan quarter empat kita juga tidak baik. Maksudnya pertumbuhan ekonomi di quarter empat itu tidak sebagus seperti prediksi yang kami lakukan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Seperti kita tahu tadi, household consumption itu adalah kontributor terbesar dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hampir 60% GDP kita adalah dari konsumsi. Sementara sektornya, yang terbesar tadi adalah manufacturing, agriculture, dan trade. Nah, kalau permintaan dari masyarakat itu lemah, jadi kita itu tidak ada yang konsumsi, kita tidak ada yang belanja, kita menahan belanja kita, maka bisnis sektor juga melihat, ah, tidak ada demand di pasar, tidak ada permintaan di pasar. Ngapain saya produksi? Akhirnya mereka berhenti produksi juga. Pada saat mereka berhenti produksi, berarti kan tenaga kerja yang bekerja di sektor itu, mau tidak mau harus dirumahkan atau di PHK. Dan akhirnya mereka tidak mendapat penghasilan. Dan mereka juga tidak bisa mengkonsumsi. Jadi nanti spiralnya itu ke bawah. Jadi, karena tadi tidak ada demand, yang punya uang tidak mau konsumsi, akhirnya si bisnis sektor melihat tidak ada permintaan di pasar, dia menyetop produksi, dan dia mem-PHK-kan atau merumahkan tenaga kerjanya. Dan tenaga kerja yang di PHK ini tidak bisa konsumsi lagi. Berarti kan makin lama, makin lemah perekonomian kita. Berarti kuncinya untuk meningkatkan economic activities itu adalah kita meng-improve atau meningkatkan konsumsi rumah tangga. Kenapa? Karena kalau kita berkonsumsi di rumah tangga, kita sudah mulai mengkonsumsi, berbelanja, bisnis sektor melihat, wah, sudah ada nih permintaan di pasar. Yaudah saya, kan kalau ada permintaan di pasar, sementara nggak ada penawarannya, harga naik kan? Kalau harga naik, berarti si bisnis sektor merasa, wah, boleh nih kita mulai produksi nih, sudah ada permintaan nih, kita bisa jual dengan harga yang tinggi dulu. Ini yang mulai memproduksi, kalau saya memproduksi, mereka sudah mulai ekspansi, mereka akan memerlukan investasi lagi. Jadi akhirnya, tiga komponen dalam PDB itu bergerak semua. Konsumsi, produksi, dan juga investasinya. Jadi, yang kunci utamanya adalah bagaimana kita menjaga dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Tapi, nah, tetapinya, ada challenge-nya. Untuk low income household, rumah tangga miskin, mereka ingin belanja, tapi mereka nggak punya uang. Sementara middle income household, rumah tangga yang menengah ke atas, mereka punya uang, tapi mereka nggak mau belanja. Kita bisa lihat kegiatan di mall atau supermarket itu belum balik seperti sebelum COVID. Nah, kalau untuk yang di atas, low income household yang tidak punya uang, pemerintah sudah melakukan subsidi. Mereka, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin ini. Memang bantuan yang paling efektif untuk masyarakat miskin adalah uang cash. Kenapa? Karena mereka butuh uang, kan? Jadi, butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, pada saat mereka dikasih uang cash, pasti uangnya langsung dibelanjakan. Dan terlebih, seperti tadi saya bilang, pada saat orang membelanjakan uangnya, maka kegiatan ekonomi itu akan bergerak. Sementara, kalau misalnya pemerintah memberikan bantuan tunai kepada middle income, itu akhirnya akan ditabung. Karena sebenarnya kan mereka punya uang, tapi mereka tidak mau membelanjakannya. Mereka prefer untuk keep uang itu. Padahal, pada saat mereka keep uang itu dan tadi bisnis sektor meresponnya dengan tidak membuat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, maka uang yang ada di mereka itu kan juga tidak ada artinya. Karena mereka tidak bisa beli apa yang mereka mau. Jadi, sebenarnya menahan konsumsi itu sebenarnya juga tidak bagus untuk kegiatan ekonomi. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Dua adalah, yang bisa kita lakukan adalah selain kita spending, kita bisa dikreatif. Memang kita perlu kreatif. Karena banyak di antara kita yang dengan PSBB atau ada juga yang dirumahkan, income kita menurun. Atau pendapatan kita tidak sebesar yang biasanya. Tapi kita bisa menambah income ini dengan melakukan sesuatu. Seperti kita tahu, selama PSBB ini banyak yang mulai jualan, apa kan itu makanan, minuman, bahkan saya sendiri sudah mulai bisnis. Bisnis kecil-kecilan gitu, bikin makanan. Itu sebenarnya menggerakkan ekonomi. Kenapa? Terutama kalau misalnya bisnis itu online. Pada saat kita bisnis online, selain makanan kita atau minuman kita dibeli, itu kehasilan buat kita, kita kan juga membeli bahan baku dari pedagang. Berarti pedagang itu juga akan bergerakan. Jadi uang yang mereka terima dari kita, itu bisa diberikan lagi untuk memenuhi jualan mereka. Jadi itu kan bergerak berarti. Jadi kebelakang itu, dari kita kebelakang itu ada kegiatan ekonomi. Sementara pada saat kita menjual makanan, apakah itu online atau di restoran gitu ya, tapi sekarang PSBB restoran tidak boleh lagi ya, jadi kita semuanya online. Nah pada saat kita jualan online, supir-supir gojek, grab, gokar, apa, gosen, segala macam itu, kan mereka mendapatkan penghasilan. Penghasilan mereka dipakai oleh keluarganya untuk berbelanja. Itu kan berarti ada lagi kegiatan ekonomi di forward linkage, di kedepannya dari kita, melakukan suatu usaha. Jadi dengan kita meng-create suatu usaha, sebenarnya kita nggak hanya membantu keluarga kita aja, atau penghasilan di kita aja, tetapi juga membantu penghasilan di supplier kita, kita beli bahan bakunya di mana, dan juga membantu rumah tangga yang menolong kita berjualan. Apakah itu misalnya waiters, atau kalau kita online itu ada supir gojek, jadi ke depan dan ke belakang itu akan tergerak ekonominya. Nggak cuma makan minuman, sekarang juga begitu PSBB, banyak yang langsung berkreasi membuat masker, apakah itu jahit sendiri atau apa, dan itu juga menggerakkan ekonomi. Bahkan ada salah satu saudara saya, dia tidak hanya bikin sendiri, tapi dia mempekerjakan tetangga-tetangganya untuk membuat masker. Jadi dengan adanya pandemi ini, menyebabkan kita menjadi kreatif. Atau sekarang yang lagi-in tanaman. Tanaman itu bisa, jangan tadinya bergeletakan aja di halaman rumah, pas lihat di internet, tanaman ini yang ada di pojokan sana, ternyata kalau dijual, lumayan ya harganya. Kalau dia sudah punya yang besar, bisa dipecah-pecah dan dijual. Kalau misalnya kita tidak punya keahlian memasak, tidak punya keahlian menjahit, tidak bisa bercocok tanam, segala macam, kita bisa juga kreatif. Jadi reseller. Jangan salah, jadi reseller itu lumayan juga. Kita cuma perlu rajin mencari pembeli. Kalau misalnya itu kita perlu, ke JNE atau apa, untuk mengirim barang ke reseller kita. Atau bahkan sekarang ada yang namanya dropshipper. Jadi kita nggak apa-ngapain. Jadi kita cuma sebagai, nanti kalau misalnya lewat Tokopedia, nanti mereka sendiri yang ngirimin ke end customer kita. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini, supaya, dan juga resesi ini, supaya resesi itu tidak berkelanjutan, tidak terus-terusan. Jadi biar nanti di quarter 4, pertumbuhan ekonomi kita bisa naik lagi. Dan selain being kreatif, kita juga bisa memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita sudah jadi UMKM, kita bisa memanfaatkan subsidi kredit untuk UMKM. Atau juga ada bantuan produktif untuk UMKM. Nah ini, bantuan produktif ini adalah untuk orang-orang yang kena PHK dan memulai usahanya, itu bisa minta bantuan grant atau hibah dari pemerintah. Dan juga sekarang yang terbaru dari pemerintah itu ada kres bantuan pekerja. Jadi pemerintah memberikan bantuan uang tunai kepada pekerja yang gajinya di bawah 5 juta, itu mendapatkan 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Jadi mereka itu langsung mendapat 2,4 juta. Mungkin enggak semua 2,4 juta akan dibelanjakan oleh mereka, mungkin ada sebagian yang ditabung, tetapi paling enggak 2,4 juta itu bisa membantu beban mereka pada saat pandemi atau resesi ini. Jadi, apa dengan keadaan resesi yang sudah kita serang tidak alami saat ini, dan bagaimana supaya resesi ini tidak berkelanjutan, yang bisa kita lakukan adalah being creative dan keep spending. Terima kasih. Oke. Demikian dari saya. Ini saya sekarang mau lihat chattingnya dulu ya. Wow, banyak ternyata. Banyak presentasi bisa, nanti dia harus dijawab. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Rahmat Sugiono Halim. Bagaimana pengaruh PSBB yang kembali dijalankan di DKI? Perkira-kira PSBB kali ini berapa lama? Nah, ini sebenarnya PSBB waktu itu dilonggarkan karena kita tahu begitu ada PSBB, kontraksi ekonomi atau kegiatan ekonomi itu menurun secara drastis. Tapi sebenarnya kita bisa tetap merilaksasi PSBB supaya kegiatan ekonomi berjalan dengan cara kita itu disiplin melakukan protokol kesehatan. Memang pasti ada pengaruh perlambatan kegiatan ekonomi kalau ada PSBB. Tapi jangan sampai pengorbanan ya, tanda putih pengorbanan kita selama PSBB ini, yaitu kegiatan ekonomi yang berkurang segala macam itu, tidak menghasilkan kegiatan ekonomi. Jadi sebenarnya yang diperlukan sekarang itu adalah enforcement dari peraturan-peraturan yang sudah ada. Kan memang sudah ada peraturan dari Pemda, misalnya tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang, atau kantor cuma boleh 25 persen. Nah, itu perlu diterapkan secara benar. Supaya dengan kegiatan yang terbatas itu, tidak akan menambah jumlah korban atau positif COVID tadi. Karena sekali lagi, krisis ini berbeda dengan krisis-krisis yang sebelumnya. Kalau krisis yang sebelumnya, pada saat krisis itu selesai, maka pada saat krisis ekonomi yang sebelumnya, yang terpengaruh itu cuma kegiatan ekonomi. Sumber daya manusianya, orangnya itu tidak terpengaruh. Karena kan yang bermasalah itu ekonominya. Tapi dengan krisis kesehatan saat ini, sumber daya manusianya itu juga mengalami penurunan kualitas. Karena katanya, orang yang sudah sembuh dari COVID pun, dia tidak akan kembali ke posisi atau kualitas hidup dia seperti sebelum dia dapat kena COVID. Jadi bisa kita bayangkan, kalau ada sekitar berapa, kita tadi sudah 200 ribu lebih gitu ya, sudah hampir 250 ribu lebih orang yang positif, berarti kualitas hidup orang yang positif ini, walaupun dia sembuh, itu tidak akan kembali seperti semula. Berarti kita bisa bayangkan dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih rendah, berarti pembangunan ekonomi ke depannya pun juga akan rendah juga. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Untuk berapa lamanya, ini tergantung lagi pada kedisiplinan kita masing-masing. Selama grafiknya masih naik, saya rasa pemerintah akan masih terus membatasi kegiatan yang mengakibatkan atau menimbulkan resiko tinggi penurunan COVID. Dari Pak Heru Buntoro. Nah, ini saya perlu ini dulu, bahwa forecast ini kita lakukan sebelum ada PSBB lagi. Jadi kita lakukan Agustus. Jadi begitu angka PDB quarter 2 itu muncul, kita merevise forecast kita sehingga mendapatkan angka minus 1,16. Nah, penurunan yang lebih rendah dari Burt Ibu, lebih rendah di Q2 karena terbantu. Jadi penurunan di Q2 yang minus 1,16 itu terbantu karena tadi disbursement atau realisasi dari bantuan pemerintah itu sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Jadi sejak bulan Juli, Agustus, September ini kan pemerintah mulai melakukan realisasi atau disbursement terhadap untuk bantuan sosial. Dan dari survei kita, survei yang dilakukan oleh DRI, kita juga menemukan bahwa ternyata bantuan sosial itu bisa membantu masyarakat, rumah tangga, untuk mempertahankan konsumsi mereka. Jadi yang pada saat Maret, April, May itu konsumsi mereka turun, dengan adanya bantuan sosial sejak April, May, Juni, itu ternyata konsumsi mereka bisa naik. Jadi salah satu yang menyebabkan pertumbuhan ekonominya itu kontraksinya lebih kecil itu adalah karena dampak dari bantuan pemerintah. Karena dalam keadaan seperti ini, di mana konsumsi, investasi, ekspor, dan import itu tidak bisa kita andalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu hanya pengeluaran pemerintah. Dan itu dilakukan pemerintah dengan memberikan sekitar 700 triliun bantuan untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan itu tidak hanya untuk bantuan sosial, itu ada juga untuk korporasi, ada untuk bisnis SM, UMKM, ada juga bantuan ke Pemda, jadi banyak scope dari bantuan pemerintah tadi. Apa efek samping dari telepensi? Memang government expenditure itu, kita harus membiayai government expenditure itu. Jadi kalau saat ini, pemerintah untuk membiayai government expenditure-nya itu ada beberapa cara, yaitu mereka mengeluarkan bonds, obligasi lebih banyak, dan juga ada yang namanya burden sharing dengan Bank Indonesia. Jadi pemerintah membagi beban bunganya dengan Bank Indonesia. Dan how long can we sustain this program? Pemerintah merencanakannya yaitu sampai 3 tahun ke depan, 2020, 2021, 2022. Jadi diharapkan dampak dari COVID ini bisa kita sustain di tahun 2021, paling lambat, 2022. Karena memang tidak mungkin, karena dengan penurunan kegiatan ekonomi, penerimaan pajak kita juga tidak bisa diandalkan, karena bagaimana pengusaha bisa bayar pajak, sedangkan mereka saja tidak melakukan kegiatan. Jadi memang penerimaan pemerintah menurun, akhirnya sementara pengeluaran pemerintah harus naik dengan untuk membiayai pandemi ini. Apakah itu di sektor kesehatan, untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat, atau juga untuk meningkatkan permintaan masyarakat tadi. Jadi, pemberian BLT ini menambah beban di APBN, tetapi itu adalah yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dari Pak Akmal Adrinsa, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pasar tenaga kerja. Do you think the price of professional will be diminishing to a lot of employment? Terus, how long the main power market will go back to the normal state? Oke, mengenai pasar tenaga kerja. Kita juga perlu menyadari bahwa pandemi ini menyebabkan kita terpaksa masuk ke era di mana kita tergantung pada teknologi. Dan ini juga menyebabkan labor market itu juga akan berubah. Jadi, kita berpikirnya transisi ke high-tech teknologi ini akan berlangsung agak lebih lama. Tapi ternyata dengan pandemi ini, kita dipaksa segera melakukan transisi ke high-tech, bukan high-tech ya, lebih ke higher technological intensive. Sepertinya adalah, kita sekarang apa-apa lewat internet. Bahkan sekolah pun sekarang juga lewat internet. Nah, ini menyebabkan beberapa pekerja yang mengandalkan seperti face-to-face interaction, seperti di pariwisata, transportasi, itu pasti akan, mau tidak mau, mereka perlu mengubah kualitas mereka, supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan dari ekonomi sekarang. Jadi, the price of professional will be diminishing to the amount of employment. Saya rasa ada professional yang akan turun harganya, karena mungkin skills-nya dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Tetapi ada juga professional yang malah harganya naik, karena justru skills-nya itu yang dibutuhkan. Jadi, oleh sebab itu, sebenarnya yang dibutuhkan oleh tenaga kerja itu bukan menguasai satu skills, tapi how fast they can adjust their skills. Jadi, seberapa cepat mereka bisa meng-adjust skill mereka untuk memutuhi kebutuhan industri atau kebutuhan pasar. Saat ini di Indonesia itu, kemampuan untuk meng-adjust, kemampuan kita untuk mengubah skills kita atau meng-upgrade skill kita, sesuai dengan yang dibutuhkan, itu masih sangat rendah. Jadi, akhirnya orang yang tidak bisa atau pekerjaan yang tidak bisa diisi oleh orang Indonesia, akhirnya diisi oleh tenaga kerja asing. Dan ini malah akhirnya juga menyebabkan masalah lagi. Tapi sebenarnya ini kenapa terjadi? Karena kita tidak diajarkan untuk being flexible. Kalau sekarang kan kata yang lagi, ini adalah being agile. You need to be an agile employer. Jadi, kita perlu cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan, dengan sekeliling kita. Kalau kita kekah ngotot dengan skills yang ada, saya cuma punya ini, yaudah. Kalau itu skills itu sudah tidak dibutuhkan lagi, yaudah, nggak ada harganya. Jadi, prisenya itu naik atau turun itu bukan hanya karena supply-nya banyak, tetapi juga karena supply-nya itu bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh pasar atau oleh industri. Itu yang perlu juga diperhatikan. Go back to the normal state, no one knows. Nah, normal state-nya apa? Mungkin yang namanya normal state itu adalah new normal. New normal itu maksudnya adalah kita, ya, WFI-nya adalah mungkin normal yang baru nanti. Kita bekerjanya, ya nggak dari kantor, tapi kita bisa bekerja dari rumah. Jadi, normal state-nya itu juga perlu kita definisikan. Apakah normalnya itu balik ke normal sebelum pandemi? Saya rasa nggak. Jadi, mungkin setahun, dua tahun ini kita akan terus pakai masker. Karena kita juga, yang namanya pengembangan vaksin itu belum tentu tahun depan sudah selesai. Karena ternyata beberapa vaksin yang dikembangkan itu mempunyai set efek terhadap si subjek testing-nya. Jadi, itu diberhentikan. Jadi, a pharmacist company juga berlomba-lomba dengan COVID. Dan mereka juga, pengembangan vaksin yang biasanya butuh waktu 10 tahun, sekarang ini dimampetkan, disuruh, dilakukan hanya dalam 18 bulan. Jadi, itu juga bisa jadi pertimbangan kita. Mungkin vaksin yang dihasilkan itu juga bukan the best one. Tapi, paling nggak bisa mengurangi spreading out dari virus COVID-19. Mengenai cara menghadapi resesi cukup kontraditif dengan beberapa artikel yang pernah saya baca mengenai hal yang sama. Beberapa menyebutkan saat-saat ini ketika resesi di depan mata, dua hal yang penting untuk dilakukan adalah repay our debt dan keep cash at most as how possible. Saya asumsikan adalah mengurangi spending dalam menghadapi resesi. Tapi, setelah menjelaskan penjelasan berbukti dan dibandingkan dengan argumen yang tadi baca, keduanya memiliki alasan reasonable juga dalam sudut beli masing-masing. Bagaimana kita selaku pelaku ekonomi memutuskan kapan saatnya konsumsi dan saatnya untuk keep cash as most as possible. Memang itu tergantung kita sekarang ini dalam posisi apa. Karena kan memang ada beberapa orang yang sebenarnya mereka bisa spending, tapi mereka nggak mau spending. Tapi, seperti tadi saya katakan, sebenarnya kalau kita cuma keep money, keep cash as the most, cash yang kita pegang ini kan sebenarnya tidak produktif. Kecuali kalau misalnya cash ini kita taruh di bank atau kita belikan obligasi atau apa itu kan ada, uang itu akan bergerak gitu ya. Tapi kalau cash ini kita pegang sebagai, benar-benar cash as a cash, taruh di bawah bantal, sebenarnya cash ini tidak berat, tidak berproduksi gitu ya. Dan, kalaupun kita keep, bisa jadi nilai cash kita di kemudian hari itu tidak sama dengan nilai cash yang sekarang. Karena mungkin ada terjadi inflasi atau pada saat kita mau beli barang, ternyata barang itu nggak ada. Akhirnya cash yang kita punya pun nggak ada artinya gitu. Jadi, antara, benar tadi ya kalau pay debt as soon as possible itu benar. Jadi, kita bayar hutat kita dulu kalau kita mampu. Terus kalau misalnya itu keeping cash ini juga, saya nggak terlalu into that argument gitu ya. Karena saya mikir kalau kita kebanyakan pegang cash juga, itu akhirnya cash kita bisa jadi nanti nggak ada artinya gitu loh. Jadi, balance-nya itu tergantung dari kita ada di state mana dan kebutuhan kita saat ini apa. Oke. Sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir. Coba saya lihat lagi. Ya. Oke, Butasia. Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan. Mungkin sambil kita masih punya 8 menit lagi. Kita tunggu sebentar. Siapa tahu ada yang masih mau bertanya. Kalau tidak ada, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin jelas atau mungkin saya yang tidak jelas menjelaskan. Jadi, ada dua kemungkinan. Ada satu lagi masuk, Bu. Oke, silahkan. Ibu Junita. Apakah Indonesia masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga, Bu? Oke. Kalau kami berpendapat, mungkin tidak saat ini. Karena kita kan, investor itu kan yang dilihat oleh mereka itu kan perbedaan tingkat suku bunga antara satu negara dengan negara lain. Nah, sekarang Amerika, mereka bilang bahwa mereka akan keep rate mereka antara 0 sampai 0,25 persen. Dan mereka tidak akan naik atau turun untuk waktu yang agak lama tergantung dari nanti bagaimana employment mereka dan juga inflasi mereka. Nah, kalau misalnya saat ini berarti kan perbedaan antara tingkat suku bunga di Indonesia dan di Amerika itu sekitar 4 persen. Nah, kalau kita turunkan, berarti kan perbedaan antara tingkat suku bunga Indonesia dan Amerika akan semakin kecil. Dan ini mengurangi ketertarikan investor terhadap Indonesia. Jadi, saya rasa BI tidak akan menurunkan tingkat suku bunga untuk jangka dalam 1-2 bulan ini. Kemungkinan akan ada pertimbangan lain setelah hasil pertumbuhan ekonomi quarter 3 itu keluar. Jadi, apakah hasilnya negatif tetap kita resesi atau positif? Nah, itu mungkin pada bulan November itu, begitu PDB quarter ketiga keluar, mungkin BI mempertimbangkan apakah dia menurunkan atau tidak atau menaikkan. Jadi, Bu Juwita lagi, taruh uang di bank takut hilang. Nah, takut hilangnya kenapa? Karena kan uang di bank itu dijamin oleh LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Jadi, sebenarnya menaruh uang di bank itu aman. Asal kita jangan naruh. Jadi kan kadang-kadang itu bank memberikan tingkat suku bunga berbeda-beda kan. Salah satu cara mereka menarik kita untuk menyimpan uangnya di bank dia adalah dengan tingkat suku bunga misalnya lebih tinggi daripada bank lain. Tapi kalau misalnya ada bank yang menawarkan tingkat suku bunganya tinggi sekali, itu juga perlu kita pertanyakan. Kenapa dia mau memberikan tingkat suku bunga yang tinggi banget? Mungkin mereka butuh cash. Nah, bank-bank seperti itu yang perlu kita, bukan curiga ya, tapi kita perlu melakukan, bukan investigasi juga ya, tapi kita perlu lihat apa sih yang menyebabkan bank ini memberikan bunga yang tinggi banget. Tapi kalau misalnya di bank pemerintah, dan bank in general itu sebenarnya mereka sudah dijamin oleh LPS. Jadi sebenarnya nggak perlu ini. USD mahal, emas juga mahal. Sedang resesi belum tahu sampai kapan. Usaha juga susah, Bu. Gimana ya, Bu? Bingung lho. Oke. Nah, mungkin ya tadi itu ya. Kalau saya sih percaya bahwa kalau kita being kreatif dan kita ada usaha, usaha itu, hasil itu tidak membohongi usaha atau gimana. Pokoknya kalau kita usaha pasti ada hasilnya. Mungkin tidak sebesar sebelum COVID. Tapi at least ada yang bisa kita usahakan. Dari Pak Henry Buntoro, bagaimana dengan tabungan properti? Nah, kalau tabungan properti saya terus terang tidak selalu familiar. Maksudnya tabungan properti itu apa ya? Apakah saya nggak bisa menjawab karena saya nggak familiar dengan istilah tabungan properti. Terus ada dari Pak Henry Buntoro, apakah Ibu terhadap RUU Bank Indonesia sedang dibahas di DPR? Menurut saya, RUU Bank Indonesia ini terutama mengenai independensi Bank Indonesia itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, bukan yang kita butuhkan saat ini. Karena salah satu faktor yang menyebabkan investor asing itu masih percaya kepada Indonesia itu adalah independensi Bank Indonesia. Dimana Bank Indonesia bisa menentukan kebijakan moneternya tanpa dipengaruhi oleh pemerintah. Jadi usulan yang saat ini lagi dibahas di DPR itu sebenarnya bukan usulannya bagus menurut saya. Karena kalau usulan itu diterima, berarti Bank Indonesia kehilangan independensinya dan itu akan menyebabkan foreign investor itu akan lari dari Indonesia. Dan itu akan menyebabkan ekonomi kita juga akan, pemulihannya juga akan semakin lama. Jadi, dan pemerintah kan juga sudah memberikan statement ya, baik Presiden maupun Menteri Keuangan bahwa mereka, pemerintah tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Jadi, saya rasa itu isu yang, apa ya, mudah-mudahan sih DPR kan, mudah-mudahan pemerintah sudah memberikan tanggapan ke DPR bahwa pemerintah tidak menyetujui usulan ini. Karena usulan ini berasal dari DPR, bukan berasal dari pemerintah. Jadi pemerintah bisa menolak usulan ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu, kalau ada. Dua menit lagi kita. Ya, sebentar lagi. Kalau ada pertanyaan terakhir. Oke. Kita ada pertanyaan lagi? Sudah ada yang masuk satu lagi. Oke. Untuk pensiun, dananya masuk di mana? Maksudnya bagaimana, Bu, untuk pensiun Ibu, dananya masuk di mana? Oh, maksudnya di mana kita mau, untuk, sebenarnya kita kan bisa ada pensiun funds ya, ada perusahaan yang mengelola pensiun juga gitu ya. Kalau saya, terus terang, saya cuma terbentung dari tempat kerja saya sih. I'm not a good financial planner ya. Nanti saya dimarin sama Bu Hani nih. Kalau gini karena saya belum punya plan yang ini. Tapi pensiun ini, sebenarnya pensiun fund atau dana pensiun ini adalah merupakan salah satu sumber pendanaan yang ada untuk pemerintah. Jadi maksudnya pensiun fund ini, kalau mereka menaruh uangnya di investasi yang bagus, itu bisa memberikan yield yang bagus juga buat kita. Jadi akhirnya nanti kita pada saat kita pensiun, kita juga punya simpanan yang lumayan bagus untuk pensiun kita. Kalau saat ini sih saya prefernya adalah ke obligasi pemerintah. Karena kalau dibandingkan dengan di bank, itu kan lebih tinggi. Karena terus terang, saya nggak berani main saham. Karena saham itu memang kalau misalnya lagi bagus kan, dia bisa kita dapat gain lumayan. Tapi kalau ternyata pasarnya lagi jelek, kayak beberapa bulan terakhir ini ya, ya gitu deh, uangnya juga bisa turun gini ya. Jadi, gitu saya rasa Bu Tasya. Baik Bu Bukti, kalau begitu waktunya juga sudah selesai. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Bukti. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar kami malam ini. Bagi yang bukan member dan bukan kandidat, kalau sudah mengikuti social account, social media kami, bisa melihat bahwa kami akan melakukan webinar ini sebulan sekali. Tentunya apabila ada acara berikutnya, akan kami umumkan melalui social media kami. Kami harap dapat bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Riko. Bu Bukti, nanti kalau gitu boleh di-share file presentasi-nya ya? Nanti saya bikin ke PDF, saya langsung kirim ke Bu Tasya. Lewat banyak aja ya Bu ya? Ya boleh. Oke. Terima kasih. Terima kasih saya Liv ya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.